Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat dan salam ta'zim Saya haturkan kepada semua pemirsa channel hikmah buah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah dan barokah untuk Anda sekalian Dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum melanjutkan ke materi pembahasan Risa Jena luangkan waktu untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum Untuk sekedar membangun channel kecil ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video hikmah dan doa terbaru di channel ini Dan jangan lupa tonton sampai selesai Agar betul-betul paham apa yang saya sampaikan Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Tahukah apa maksud kata Alhamdulillah itu? Alhamdulillah adalah kalimat zikir sebagai pernyataan rasa syukur Hamba kepada yang maha kuasa Bila kita selalu berucap Alhamdulillah ketahuilah bahwa kita telah mengucapkan kata-kata yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Perkataan yang paling disukai di sisi Allah itu ada empat Yaitu subhanallah yang artinya maha sutia Allah Walhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah Wala ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah Wallahu akbar yang artinya Allah maha besar Tidak ada yang dapat menimpahkan madarat kepadamu dengan membaca manapun Dari keempat perkataan itu ketika engkau memulai sesuatu Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah Imam Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Kalau seandainya bumi dengan semua keindahannya ada di tangan salah seorang dari umatku Niscaya Alhamdulillah Itu jauh lebih baik dan utama atas semua itu Dari Abu Hurairah s.a.w. bersabda Sungguh Allah mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap Maka jika kalian bersin maka pujilah Allah Maka setiap orang yang mendengar pujian itu untuk menjawabnya Ada pun menguap maka itu dari syaitan Maka lawanlah itu sekuat tenagamu Dan apabila seorang menguap dan mendengar bunyi Maka syaitan pun tertawa karenanya Hadis riwayat Bukhari Seperti yang diucapkan Nabi Sulaiman a.s. ketika Allah s.w.t memberinya berbagai kelebihan dari hambanya yang lain Nabi Sulaiman a.s. berkata Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan nikmat kepadaku dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman Maka atas limpahan rahmatku aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya Nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat Serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat Sebagaimana aku menghindarkan daripadanya petaka dunia Sahabat ingatlah hanya Allah s.w.t yang berhak dipuji Sedangkan kita adalah hamba yang hina Lemah tak berdaya Yang tak pantas dipuji Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah Diterangkan bahwa Allah akan memberi tambahan nikmat kepada orang yang memuji Allah Dengan kalimat syukur Alhamdulillah Allah juga akan selalu memberi tambahan-tambahan nikmat dan rezeki bagi hambanya yang suka mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah juga sebagai pengikat nikmat Nikmat harta, jabatan, ilmu, kesehatan, dan sebagainya Bahkan sahabat ketika salah satu keluarga iada yang meninggal dunia Dalam kasus yang disebutkan dalam hadis Bahwa Allah menjanjikan surga bagi seorang hamba yang ditinggal mati oleh anaknya Kemudian ia membaca hamdalah dan istirja Atau inna lillahi wa inna ilahi roji'on Yang artinya Dari Abu Musa al-Ash'ari r.a Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Jika seorang anak hamba Allah meninggal Allah s.w.t akan berkata kepada para malaikatnya Kalian sudah mengambil ruh anak hambaku Para malaikat tersebut kemudian menjawab Iya, Allah s.w.t kemudian bertanya lagi Kalian sudah mengambil ruh buah hatinya Para malaikat pun menjawab Iya, Allah s.w.t kemudian bertanya lagi Apa yang diucapkan hambaku? Para malaikat menjawab Ia memujimu dan beristirja Maka Allah s.w.t berfirman Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga Dan namailah dengan baik alhamd Imam At-Tirmidhi berkata bahwa hadis ini adalah hadis asal Demikian sahabat hikmah yang dirahmati Allah Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bishawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini